Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ramur rumah belajar yang saya banggakan Jumpa lagi dengan saya Pak Fatur Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang logaritma Yaitu tentang topik operasi logaritma Logaritma itu seperti halnya bilangan-bilangan Yang lain, bilangan pula, bilangan real Itu dapat dioperasikan Dalam arti dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikali, sama, dibagi Namun tidak semua bilangan logaritma dapat dijumlahkan Ada syarat yang harus dipenuhi Agar dua buah bilangan logaritma dapat dioperasikan Oke, sekarang perhatikan di papan tulis Kita mulai dari penjumlahan Penjumlahan itu Operasi penjumlahan pada logaritma Itu dapat dilakukan bila memenuhi Syarat bahwa Basis dari kedua bilangan logaritma itu sama Buat perhatikan sekarang di papan Basis pada kedua bilangan logaritma itu adalah B Yang pertama adalah B, yang kedua adalah B Jadi sama-sama B Sehingga dapat dijumlahkan Log P basis B ditambah log Q Basis B itu menghasilkan log P Q Basis B Ini untuk penjumlahan Syaratnya basis harus sama Berikutnya bagaimana kalau pengurangan Untuk pengurangan sama Basisnya juga harus sama Log P basis B dikurang Log Q basis B itu sama dengan log P dibagi Q basis B Jadi pengurangan berubah menjadi Pembagian Kalau penjumlahan berubah menjadi Perkalian Lanjut sekarang komprasi perkalian Syaratnya adalah Numerus pada Bilangan logaritma yang pertama itu sama dengan Basis pada bilangan logaritma yang kedua Log P basis B Kali log Q basis B itu menghasilkan log Q basis B Ini untuk perkalian Sekarang kita lanjutkan untuk operasi yang terakhir yaitu pembagian Syarat jadi Syarat untuk dapat dilakukan pembagian dari dua buah bilangan logaritma Itu basis dari bilangan pembagi dan yang dibagi harus sama P log B dibagi Q log B sama dengan log P basis Q Oke kita lanjut ke contoh sekarang Kita mulai dengan penjumlahan Perhatikan Log 4 basis 6 Ditambah log 9 basis 6 Itu sama dengan log 4 kali 9 basis 6 Gimana kedua buah bilangan yang dijumlahkan itu basisnya sama Yaitu sama-sama 6 Sehingga hasilnya juga basis 6 Menjadi log 4 kali 9 basis 6 Sama dengan log 36 basis 6 Sama dengan 2 Oke lanjut ke contoh pengurangan Log 20 basis 2 dibagi log 5 basis 2 Sama dengan log 20 per 5 basis 2 Bilangan yang dikurangi sama pengurang itu sama-sama berbasis 2 Sehingga sama-sama dengan log 20 bagi 5 basis 2 Sama dengan log 4 basis 2 Sama dengan 2 Lanjut ke perkalian Log 4 basis 3 Kali log 9 basis 4 Itu sama dengan Itu numerus pada Bilangan log 1 yang pertama Sama dengan basis pada bilangan log 1 yang kedua Sehingga dapat dikalikan Menghasilkan log 9 basis 3 Sama dengan 2 Lanjut terakhir untuk pembagian Log 16 basis 4 Dibagi log 16 basis 5 Dibagi log 4 basis 5 Basis sama-sama 5 Maka hasilnya adalah log 16 basis 4 Sama dengan 2 Jadi sudah kita bakas rumus-rumus penjumlahan Pengurangan perkara sampai dengan pembagian Berikut contoh-contohnya sekalian Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!